Halo-halo Sobat GST, kabar gembira untuk kita semua. Danda putra terbaik Indonesia, Marcus Fernaldi Idion, kabarnya siap kembali beraksi di lapangan. Rekan duet Kevin Sanjay itu telah berhasil menyelesaikan operasi pengangkatan tulang tumbuh bagian engkelnya di Portugal dan saat ini dalam tahap proses pemulihan. Seperti kita ketahui, Marcus menjalani operasi untuk menghilangkan pertumbuhan tulang di pergelangan kaki kanan dan kirinya. Dan akibat operasi tersebut, pasangan berjuluk The Minions harus absen di beberapa turnamen terakhir. Penampilan terakhir Marcus adalah turnamen All England 2022 dan sebenarnya di turnamen itu dia sudah mengetahui hal tersebut. Kondisi ini menyebabkan Marcus Gideon mengalami rasa sakit ketika memaksakan tampil di turnamen All England kemarin. Saat itu Marcus Gideon meringis kesakitan namun masih tetap ditahan sebelum akhirnya mau tidak mau dan memutuskan menaik meja operasi pada 6 April 2022. Dr. Agnes, istri Marcus Fernaldi Gideon menceritakan awal kronologi cederanya. Awalnya dari dulu bagian engkel belakang sering banget bermasalah tapi lewat fisioterapi dan obat masih bisa ditangani, tulis Agnes dalam Instagram story miliknya. Pas tahun lalu pertandingan di Eropa September sampai Oktober makin sakit, perut juga itu sakit. Pas di Bali November makin parah. Setelah pulang dari Inggris, dari hasil MRI ternyata ada tulang yang masuk ke ACL-nya. Tulis Agnes lagi, wah Marcus ternyata selama ini bertanding melawan musuh dan rasa sakitnya juga loh. Salut buat Kosino, kita yang dari luar lapangan kan gak tau apa yang dirasakan atlet. Iya juga sih ya, kita kan tugasnya cuma bisa nyinyir. Agnes, istri Marcus yang juga berlatar belakang dokter juga menjelaskan bahwa suamunya disarankan untuk mendapat penanganan operasi di Portugal yang dipimpin oleh dokter Nick Vandy. Menurut Agnes, dokter tersebut sudah biasa menangani atlet. Salah satunya yang pernah ditangani dokter tersebut adalah atlet sepak bola Cristiano Ronaldo yang menjalani operasi pada 6 April 2022 lalu. Wah keren juga ya, Marcus pake dokter Nick Cristiano Ronaldo. Mahal dong biayanya, kira-kira PBSI ikut bantu bayarin gak ya? Nah, seusai menjalani operasi, Marcus berkeinginan untuk ambil bagian di Piala Thomas 2022 mendatang. Kabar terkini, Marcus Gideon sudah tak sabar ingin beraksi menunjukkan permainan terbaiknya di lapangan. Hal itu terlihat dari ungaan akun Instagramnya pada selasa 12 April 2022 akan kembali ke lapangan dengan segera. Stek MFG. Semoga setelah operasi, pergerakan dan footwork Marcus semakin luas ya, dan gebukannya lebih gacor pastinya. Kalau Marcus udah oke di belakang, Kevin tinggal nyamber-nyamber dah turut panen. Ya enggak, beberapa kali Marcus men-share semangatnya untuk bisa bertanding lagi. Seperti yang baru-baru ini, setelah operasi, dia juga menuliskan surgery dan dengan menunjukkan semangatnya di atas kasur pasca operasi. Memang kalau atlet itu ya sama aja kayak mimin mau sidra-sidra, ya kepengen mainnya tetap guys. Ya mungkin segini dulu yang bisa GSD bagikan, kita detun terus atlet-atlet kita ya guys. Mau Marcus Kevin, Benetra Asan, Leo Daniel, Fajarian, atau Pembagas Fikri. Semuanya semoga semakin berjaya ya guys. Ganda putra ibarat lumut yang sedang bertumbuhan di kalah hujan. Mungkin segini dulu yang bisa GSD bagikan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya. Sampai ketemu lagi. Thank you.